Presiden Ukraina menuduh Barat terpecah atas tingkat dukungannya untuk Ukraina. Ia menyebut kesatuan adalah tentang senjata. Tetapi dalam praktiknya, negara-negara Barat masih belum bersatu mendukung penuh Ukraina melawan Rusia. Hal itu dikatakan Zelensky selama diskusi panel tentang Ukraina pada pertemuan World Economic Forum atau WEF di Davos. Zelensky yang berbicara melalui tautan video juga menunjukkan kurangnya konsensus atas kemungkinan aksesi Finlandia dan Sweden ke NATO. Turki, anggota NATO, telah menyatakan penentangan terhadap negara-negara Nordik yang menjadi anggota aliansi militer. Ia menilai ini justru tidak menunjukkan kesatuan negara-negara Barat. Washington dan negara-negara Eropa telah menggelontorkan senjata senilai miliaran dolar ke Ukraina untuk membantu pasukan bersenjata negara tersebut mengalahkan penjajah Rusia yang bersenjata lebih baik. Kiev telah menyerukan dukungan yang lebih besar, yaitu keanggotaan aliansi militer NATO yang dipimpin AS dan zona larangan terbang yang akan diberlakukan di negara itu. Zelensky mengatakan, Ukraina berterima kasih atas dukungan dari Presiden AS Joe Biden, tetapi mengatakan tekadnya tertinggal lebih dekat di rumah. Ia secara khusus menyebut negara tetangga Hungaria sebagai permintaan utama Ukraina lainnya. Hungaria telah menyuarakan penentangan terhadap embargo Uni Eropa terhadap minyak Rusia. Dia juga menunjukkan kurangnya konsensus atas tawaran bersejarah Sweden dan Finlandia untuk bergabung dengan NATO yang dipertanyakan oleh Turki. Zelensky pun mempertanyakan langkah nyata kesatuan Barat. Terima kasih telah menonton! Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal Youtube TribunBanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share!